Sampai jumpa di video selanjutnya. Tak pantas Aldi Bregi dan Ike Nurjana sebelum cerai dari Ririndwi Ariyanti. Astaga ternyata! Namun sebelum lanjut, mohon luangkan waktu Anda untuk menekan tombol like, share, dan subscribe-nya. Tak lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan. Berita menarik dan terbaru seputar selebriti terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut. Jadi kalau kita berkomunikasi memang atau melakukan interaksi lebih karena anak. Tapi kalau sudah masuk wilayah pribadi, ya sudah enggak. Sudah enggak etis, enggak pantas lagi kata Ike Nurjana seperti dikutip his story dari kanal YouTube TransTV ofisial pada Selasa 13 September 2022. Saat kembali ditodong untuk memberikan tanggapannya terkait dengan perceraian Ririndwi Ariyanti. Pelantun terlena itu memilih untuk tak banyak berkomentar. Kayaknya itu wilayah yang lain deh. Malah jadi, ih sotoy amat ngejarin gue kata Ike Nurjana. Pasalnya anaknya sudah mewanti-wantinya untuk tak ikut campur terkait dengan rumah tangga Ririndwi Ariyanti dan Aldi Brege. Sang anak khawatir tanggapan sang ibunda nantinya malah akan disalahartikan. Dikira orang yang pokoknya, mama enggak usah masuk ya ke urusan apa-apa. Ya, sudah masing-masing betul kata istri dari Karlifu tersebut. Gendati demikian saat ini Ike Nurjana tetap mendoakan yang terbaik untuk Aldi mantan suaminya. dan suaminya itu dengan Ririndwi Ariyanti. Jadi, kalau kita berkomunikasi memang atau melakukan interaksi lebih karena anak. Tapi kalau sudah masuk wilayah pribadi ya sudah, enggak. Udah enggak etis, enggak pantas lagi kata Ike Nurjana. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.